Intro Nah si rumah gala kan teman-teman katanya masih kurang ya Karena kan harga rumahnya cukup Rumahnya itu gala 3,6 miliar Dan tidak dijual Ini yang mesti Banyak banget teman-teman yang pada Kenapa rumahnya yang saat ini gak gala tempatin aja Banyak banget pertanyaannya Jadi rumahnya itu tidak dijual Dan sekali yang mau dijual Yaudah kalau mau bayarin Bayarin aja 3,6 miliar Rumahnya ini ya Yang saat ini ditempati Cuma kan donasi terakhir itu di 2,6 miliar Kalaupun kami dan teman-teman dekat menambahkan Itu kan sampai 1 miliar ya Jadi nominal lumayan besar Dan pastinya kita harus memikirkan bayar pajak Kita harus memikirkan kehidupan gala ke depannya Jadi gak mungkin kita keluarkan biaya-biaya Yang cukup lumayan banyak Sedangkan gala juga masih butuh kebutuhan Jadi kita pikir Yaudah uang yang ada Terus kita tambahkan untuk biaya pajak Atau renovasi Karena kan butuh renovasi pastinya Karena rumah yang kemarin kita lihat Depannya tuh belum ada kanopi Terus pintunya juga udah agak rusak Minimal kita harus spend 200 jutaan untuk renovasi Kemarin rumah sudah dapat sekitar harga 2,8 miliar Kemungkinan nanti ada yang membantu Semua teman-teman dekat Untuk bagaimana bisa kebeli rumah tersebut Tapi sudah sangat kebantu banget dengan adanya donasi Berarti rumah yang kemarin ini sudah fix ya Sudah jatuh cinta Artinya yang kemarin sempat lihat-lihat Iya, akhirnya itu Jadi kemarin satu kali Diajak Cah, yuk Cah, lihat rumah itu Terus aku lihat Terus akhirnya Papa, mamanya, Mas Bibi Dan Bu Anggi Semuanya ngecek ke rumah-rumah lain Hampir 4 hari Saya bilang, Pak Masih wilayah situ? Iya, wilayah situ, Pak Jangan terlalu terburu-buru Pilih rumah Cari dulu Mana yang nyaman Akhirnya Saya kirimkan Papa, cek ini Papa, cek rumah ini Bu Anggi juga ngecek Orang juga saya murah ngecek Terus kayak mungkin Jalanannya sempit Terus terlalu jauh dari makam Aku kan pengennya Gak usah jauh-jauh dari makam Biar Ini kan tempat tinggal galas Sampai 17 tahun Supaya dia selalu mengirimkan doa Supaya dia Berasa dekat dengan Mama papanya Tapi kayaknya Dengan kemulian Tidaknya Tidak di sana Tidak setuju Tidak di sana Karena merasa Pelopasannya kayak Kamis-kamis Di sini pun juga bisa Ya, ini nih yang aku harus Kasih tahu kepada Keluarga yang di sana Kemarin pun aku Sempat bicara dengan Bang Milano Bang Milano bilang Apa salah saya Membuat donasi Saya tanya Dia takut Apabila galas dewasa nanti Dia akan digujing Kepada teman-temannya Kalau dia Hidup dengan Belas kasihan orang lain Donasi dari orang lain Oh yaudah Kalau abang berserta keluarga Memang kasihan dengan jiwanya Gala Yang nantinya Dapet hujatan Yang nantinya Mentalnya Gala rusak Kenapa gak fokus Dengan seperti Pertama Keluarga sana Bilang Mohon maaf nih ya Bukan dari saya ya Saya gak tahu juga Benar apa enggak Karena kan Vanessa juga Sudah mengklarifikasi Bahwa Dia kan juga sudah Menikah siri Tapi kenapa keluarga sana Bilang Vanessa Hamil luar nikah Bahasa tersebut kan Nantinya akan Jauh lebih merusak Mentalnya Gala Dibanding donasi ini Jadi Gak usah mencari-cari Kesalahan orang lah Terus Sudah gitu Kedua Dengan foto-foto Yang keluar Pada saat Kemarin pengajian 40 hari Suap-suapan Dengan laki-laki lain Menurut aku Itu jauh lebih merusak Mentalnya Ananda Gala Dibanding donasi saya Jadi Kalau dia bilang Donasi saya Kesalahannya Nantinya Takutnya akan Merusak mentalnya Gala Sampai Gala dewasa Coba gak usah Cari-cari Kesalahan orang Perhatikan dulu aja Yang Kalian sudah lakukan Biasanya juga Seperti bilang Almakun Tidak beruntung Mengenal Aisyah Ya kemana Bukan tidak mengenal Saya mengenal Sama Almarhum Udah dari 2011 Setiap kali Papanya Vanessa Datang Saya pun Sempet memarahinnya Kan Bilang Kamu gak boleh Kayak gitu Sama papa sendiri Tapi kan setelah Berkali-kali Juga saya lihat Begitu Perilakunya Dan Cerita-cerita Dari beberapa temen Oh iya Jadi saya pikir Ya udahlah Gitu Kayak Saya juga jadi Gak mau Nyamperin Karena kan Kita merasa Temen kita Tersakiti Jadi walaupun Itu orang tua Tadinya aku Sudah Coba menasehati Kamu gak boleh Gitu Biar gimana Orang tua Tapi Ternyata Orang tua Yang seperti Apa dulu Gitu Ya benar Gitu Jadi kayak Aku pun Hatiku Ikut-ikut Jadi seperti Maunya Almarhum Yang Udah lah Gak usah Ngapain Gak usah keluar Aku juga Udah berusaha Sopan dan santun Pada saat Ayahnya datang Bener gak sih Pak Ica sendiri Pernah Apa nama Abang yang baru main Sama Vanessa Saya bilang Saya kenal Vanessa Udah dari 2011 Mungkin pada saat Sama abang Saya memang Sedang tidak terlalu Komunikasi sama Vanessa Ya wajar lah Pertemanan kadang Deket banget Tapi di akhir-akhir Vanessa pergi Malamnya aja Kita masih Ngobrol lumayan lama Ketawa-ketawa Dan hampir gak percaya Gitu Vanessa pergi Gitu Dan setelah Vanessa keluar Itu saya pun Masih nge-DM Mems Dia kan panggil aku Boom Aku Dia panggil aku Mems Aku panggil dia Mems kan Terus Mems Pintu rumah aku Terbuka 24 jam Kalau kamu Mau tinggal di tempat aku Terus Kalau dibilang Aku tidak diundang Pada saat pernikahan Ini bukti DM Masih ada Nanti insya Allah Mungkin aku akan Pasti tahu ya Kalau aku tahu berita Kayak begini Aku gak tahu Aku di Kuala Lumpur Terus Dia bilang Tuh kan Masih disana Gitu Kalau gak salah Terus Datang kan Nikahan aku Insya Allah Datang Aku terbang dari KL ke Jakarta dulu Itu gak langsung Pulang ke rumah Aku langsung Flight kembali Itu dari Kuala Lumpur Karena Dia juga Udah notice mulu Datang nikahan aku Terus pas dia lihat Hari H H-1 Aku masih di KL Dia sampe komen Tuh kan Gak datang lah Ini karena aku Datang men Tenang aja Aku langsung terbang Dari KL Dan banyak saksinya Aku terbang itu Langsung dari KL Bahkan barang aku Sampai Overbagasi Eh bukan overbagasi Kayak Bagasi aku Gak bisa masuk Karena pas Check-in itu Udah keburu di itu Karena aku suka terlambat Datang ke airport kan Terus yaudah Barang aku Tinggal di KL Aku bilang Nanti aku ke Bali dulu Aku harus Datang ke pernikahannya Sahabat aku Nanti biar aku balik KL lagi Aku ambil barang Barangnya tinggal aja Disini biar orang saya Bawa Selain itu aku Berarti diundang secara pribadi Ya kan bisa dibayar Iya dong Karena kan disana Katanya yang dibayar itu Pasti dapat Tiket dan kamar Ya gak perlu Ya itu tiket yang kamar Yang memang butuh Dibayarin tiket Kalau saya gak perlu Ya maaf ya Jadi emosi Dia tahu Saya gak perlu Dibayarin tiket Berarti kayaknya Secara pribadi ya Maksudnya diundang Secara pribadi Iya 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 Ya aman juga tau lah Kalau saya diberikan tiket Mungkin Malah jadi tersinggung Ini pun aku bayarin Gitu Jadi kayak Yang ngapain Oke cak Lagi-lagi Soal donasi Rumahnya 2,8 Cuma Buka harganya Cuma aku gak tahu Nantinya ini akan deal berapa Karena minggu-minggu ini Aku lumayan sibuk Jadi gak terlalu update Aku akan terima Hasilnya aja Berapa rumahnya Mana rumah yang dimau Kalau aku setuju Pastinya Papa dan mama juga setuju kan Papa dan mama Mas Bibi Ya udah tinggal Nanti di Kaipan aja Ini soal donasi Kan katanya Gak segampang Itu Apa namanya Membuat donasi Yayasan Jadi harus ada laporan-laporannya Terus Harus ada laporannya Yang jelas Maksudnya Ada laporan ke polisi Kalau kita mau buat Yayasan Segala macam Itu sudah dilakukan Sama keinginan Katanya Satu-satunya Dibilangnya Donasinya Atau biasanya Daerah Bunggung Karena tidak tergantar Di Komunisi Seperti itu Enggak lah Ini kan donasi Yang kita buat Kan saya jelaskan kembali Pada saat kemarin Pada saat Kejadian Kan banyak sekali Orang yang mau Mengirimkan Sesuatu Untuk galas Sampai saat ini Masih pada minta alamat Saya memberikan sarana Apabila ingin Mengirimkan sesuatu Untuk galas Saya kasih sarana Sesuatu yang memang Dibutuhkan untuk galas Justru malah akan Bismillah Menurutnya Jadi pahala jariah Karena kan Kalau mainan Mungkin selesai galas Pakai Yaudah selesai Jadi saya membuat sarana Yang mungkin Ini sarana yang lebih baik Kalau memang Mau kirim Untuk galas Di sini aja Dan Akhirnya kan Kemarin belum ada Rekan-rekening yayasan Makanya saya pakai Rekan-rekening pribadi saya dulu Saya pun juga gak tahu Kalau antusiasnya Sampai sebanyak ini Masya Allah Itu kan semuanya Takdir Tuhan Jalannya Allah Dikasih banyak Yaudah Akhirnya aku pindahkan Langsung ke yayasan Karena sudah ada Rekan-rekening yayasan Sudah terkampor Kamu sudah terizinkan Katanya kalau yayasan itu Tidak segampang itu Maksudnya ada izinnya Jadi biar dilihat Biar dipantau juga Iya kan yayasan Namanya banyak Ada semua Nama-nama Beberapa artis juga ada Jadi insya Allah ya aman lah Gak usah mencari-cari Kesalahan orang Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax